Zikir di dalam bahasa Arab mempunyai makna ganda yaitu menutur dengan lesan dan mengingat dengan hati di dalam istilah kedua-duanya digunakan jadi orang berzikir itu tidak hanya mulutnya saja tapi juga dengan mengingat apa yang dizikiri jadi mulut kita mengatakan Allah, Allah, Allah pikiran dan hati kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan kita sebagai orang-orang mu'min disuruh untuk berzikir banyak sekali dan perbedaan orang mu'min dengan orang menafek adalah dari banyak sedikitnya zikir zikir yang paling zikir adalah sholat akimis sholata li zikri kalau sholat saja tidak dilakukan maka jelas zikirnya sangat sedikit minimal kita akan melakukan sholat karena di dalam sholat semuanya berzikir tidak hanya mulut, tidak hanya pikiran, tidak hanya hati tapi semua anggota badan kita semuanya ikut meneguhkan, mengokohkan apa yang kita ucapkan dengan lisan dan apa yang kita ikrarkan dalam badan, dalam hati dan pikiran ketika mengatakan subhanahu wa ta'ala kita betul-betul merendahkan kepala kita bersujud kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi demikian pula ketika kita mengucapkan untuk memulai sholat dengan Allahu Akbar maka tidak ada sesuatu yang berarti di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati